Pemirsa, 4 hari setelah Idul Fitri, ribuan kendaraan pemudik memadati jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada minggu malam. Meski diguyur hujan deras, pemudik bersepeda motor yang berasal dari Jawa Tengah tetap melanjutkan perjalanan menuju Jabodetabek. Sementara itu, ribuan kendaraan pemudik menuju Jakarta terus memadati jalur Arteri Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tingginya volume kendaraan yang melintas membuat arus selalu lintas di sejumlah titik padat perayap. Dan seperti ini, Pemirsa, suasana kepadatan kendaraan pemudik bersepeda motor yang terjadi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat pada minggu malam. Kendaraan pemudik yang didominasi oleh sepeda motor tetap melanjutkan perjalanan arus balik meski diguyur hujan deras. Para pemudik ini telah berlebaran ke kampung halaman seperti di Garut, Tasik Malaya, dan juga Jawa Tengah untuk kembali ke wilayah Jabodetabek. Diperkirakan pada minggu malam menjadi puncak arus balik yang melintasi Jalan Arteri Bandung menuju wilayah Jabodetabek. Hal ini lantaran banyak warga yang sudah kembali bekerja di hari Senin. Sementara itu ribuan kendaraan dari arah Karawang yang melintasi Jalur Arteri Pantura Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus mengalami peningkatan pada puncak arus balik libur lebaran. Kendaraan yang masih melintas masih didominasi kendaraan roda dua. Padatnya volume kendaraan ini sudah terlihat sejak minggu sore dan hingga minggu malam terpantau masih terus mengalami peningkatan hingga mencapai ribuan kendaraan setiap jamnya. Tingginya volume kendaraan yang terjadi membuat arus lalu lintas padat merayap di sejumlah titik di Jalan Raya Pantura Imam Bonjol Bekasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!